Intro Pengakuan Sudisman, petinggi partai terlibat G30S, tapi PKI tidak Ditulis oleh Reza Gunada dari Suara.com Tragedi kelam sejarah 1965 hingga hari ini masih menjadi perdebatan yang belum menemukan kata usai Sebagian pihak yakin betul bahwa Partai Komunis Indonesia adalah biang krok dari terbunuhnya tujuh jenderal Angkatan Darat yang ditemukan di lubang buaya Jakarta Timur Alhasil, sejak Maret tahun 1966, PKI menjadi partai yang haram bercokol di bumi pertiwi Petinggi-petinggi PKI sampai kesimpatisannya yang bergerak di akar rumput, banyak yang dibunuh dalam genosida terbesar dalam sejarah Indonesia Untuk meyakinkan rakyat bahwa PKI adalah pihak yang biadab, pada tahun 1984 di bawah kepemimpinan Soeharto Pemerintah membuat film propaganda berjudul Pengkhianatan G30S PKI Film berdurasi 4 jam lebih tersebut disutradarai oleh Arifin Cenur dan masih dipegang kuat sebagai penggambaran fakta sejarah, khususnya oleh TNI AD Hari ini, catatan hitam bangsa Indonesia yang menuding PKI sebagai pihak yang bersalah atas terbunuhnya tujuh jenderal kembali berhembus Salah satu sebabnya mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio terus-menerus melempar pernyataan bahwa PKI bangkit lagi Tentu sudah sesuatu yang wajar, bahwa sejarah 65 dari sudut pandang TNI menyatakan PKI sebagai biang keladi dari kepahitan itu Namun dari sudut pandang yang berbeda, terkuak pengakuan dari salah satu petinggi PKI, Sudisman Dalam sidang mahkamah militer luar biasa tahun 1967 Setelah dirinya tertangkap, Sudisman memaparkan penjelasannya tentang kejadian tanggal 30 September tahun 1965 Tertangkapnya Sudisman membuat ia harus meringkuk dalam sebuah sel berukuran 2,20 meter x 3,60 meter selama lebih dari tujuh bulan atau 211 hari terhitung mulai tanggal 6 Desember tahun 1966 Paparan Sudisman tersebut ia beri judul Urayan Tanggung Jawab sebagai hasil dari perenungannya selama mendekam dalam tahanan Tanggung Jawab kepada siapa dengan sendirinya tanggung jawab kepada rakyat Siapakah yang dimaksud dengan rakyat itu? Rakyat ialah kaum buruh, kaum tani, borjuis kecil di luar kaum tani termasuk kaum intelektual revolusioner dan borjuis nasional yang anti-imperialis dan anti-tuan tanah Tulis Sudisman memberi penjelasan Ketika persidangan itu berlangsung, ia mengaku sedikit kecewa lantaran persidangan tersebut tidak terbuka untuk masyarakat luas Sungguh sayang, bahwa sidang-sidang mahmilep yang mengadili perkara saya ini tidak disiarkan oleh RRI seperti halnya dengan sidang-sidang mahmilep yang lalu sejak mengadili perkara saudara Dr. Subandrio Katanya, sebagai anggota politbiro PKI Sudisman secara terang-terangan mengakui dirinya terlibat dalam gerakan tanggal 30 September tahun 1965 Saya pribadi terlibat dalam G30S yang gagal Kegagalan ini berarti pula kegagalan saya dalam memimpin PKI sehingga mendorong menjadi unggulnya pihak lawan politik PKI Terangnya, tanggal 3 Januari tahun 1967 Sudisman mendapat pertanyaan dari pihak yang memeriksanya tentang motif PKI melakukan tindakan keji tanggal 30 September Pertanyaan itu berbunyi Apa yang mendorong PKI untuk mengambil suatu tindakan yang menjurus kepada G30S pada akhir bulan September permulaan tanggal 1 Oktober tahun 1965 dalam pemerintahan di bawah kekuasaan Presiden Soekarno? Sudisman menjawab Dalam menjawab pertanyaan tersebut di atas Saya tetap berpegang teguh kepada statement Politbiro CC PKI ter tanggal 6 Oktober tahun 1965 yang antara lain menerangkan bahwa PKI tidak tahu menahu tentang G30S dan peristiwa itu adalah Interen AD Salah satu alasannya adalah karena yang bergerak dalam G30S kebanyakan perwira-perwira non-komunis di samping yang komunis sehingga sesuai dengan keterangan kawan DN Aidit bahwa perwira-perwira maju mau mendahului bertindak Apalagi kalau dilihat rencana susunan Dewan Revolusi tidak terdiri dari tokoh utama Nasakom dan dipimpin langsung oleh kawan DN Aidit sendiri Oleh sebab itulah Sudisman mengaku tidak bermaksud untuk memungkiri bahwa tokoh-tokoh PKI terlibat langsung dalam G30S Tidak Sebagaimana telah saya jelaskan tokoh-tokoh PKI termasuk saya sendiri terlibat dalam G30S tetapi PKI sebagai partai tidak terlibat dalam G30S Lanjut Sudisman Sebagai sosok petinggi PKI trekrikot Sudisman tidak bisa dipandang sebelah mata Bersama Amir Syarifuddin ia menjadi bagian dari jaringan kelompok PKI ilegal saat penjajahan Jepang Keduanya kala itu bergerak di akar rumput bersama rakyat Ben Anderson dalam bukunya Revolusi Pemuda mengupas sepak terjang Sudisman dalam dunia pergerakan Pada tahun 1939 ia mewakili Persatuan Pemuda Indonesia Surabaya dalam Kongres Pemuda III di Yogyakarta Pada tahun 1940 ia menjadi Wakil Ketua Indonesia Muda Cabang Surabaya Sudisman bahkan pernah berkecimpung di dunia jurnalistik dengan mengelola dan menerbitkan jurnal bacaan radikal bernama Tamparan Bersama Kawannya, Cugito Ketika PKI bergerak di bawah tanah dan ilegal pada zaman pendudukan Jepang Sudisman pernah dijatuhi hukuman bui selama 8 tahun Beruntung, hukuman itu tidak dilahapnya secara penuh karena Jepang terlebih dahulu hengkang dari tanah air tahun 1945 Kemudian di tahun 1950 dua tahun setelah peristiwa Madiun Sudisman menjadi sosok yang ikut membangun kembali PKI Di bawah kepemimpinan DN Aidit yang masih terhitung muda pada awal tahun 1950-an Sudisman dipercaya untuk urusan organisasi sebagai sekretaris CCPKI Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya